Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Deula Stoklas bagi MI 6A Disini saya akan membuat video pelajaran tentang Pengertian keluarga, fungsi pendidikan dan pengasuhan keluarga Pengertian pola asu orang tua menurut para ahli Jenis-jenis pola asu orang tua menurut para ahli Faktor yang mempengaruhi pola asu Ciri-ciri pola asu Peran ayah dan ibu dalam pengasuhan Gaya pola pengasuhan dalam pandangan Islam Yang pertama yaitu pengertian keluarga Ialah sekumpulan orang-orang dengan ikatan perkawinan, pelahiran dan adupsi Yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya Dan meningkatkan perkembangan fisik mental, emosional Serta sosial dari tiap anggota keluarga Yang kedua yaitu fungsi pendidikan dalam pengasuhan keluarga Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama Karena di dalam keluarga inilah anak pada tahap pertamanya mendapatkan sebuah didikan dan bimbingan Pada dasarnya kehidupan anak adalah di dalam keluarga Kemudian peran utama dari keluarga bagi pendidik Anak adalah sebagai politak dasar dari pendidikan, ahlak dan pendangan hidup yang keagamaan Yang ketiga pengertian pola asu orang tua menurut para ahli Yang pertama menurut Egunarsa Pola asu orang tua Antara interaksi anak dengan orang tua yang meliputi Bukan hanya pemenuhan fisik dan psikologi Tetapi juga norma-norma yang akan berlaku di masyarakat Agar dapat hidup selaras dengan masyarakat Atau lingkungan Yang kedua menurut Wahyunin tahun 2003 Pola asu adalah seluruh cara perlakuan orang tua yang ditetapkan pada anak Yang merupakan bagian penting dan mendasar Menyiapkan anak untuk menjadi masyarakat yang baik Yang ketiga menurut Hersey dan Blenhardt Pola asu adalah suatu bentuk dari kepemimpinan Maksud ketika orang itu Ketika orang tuanya mampu memberikan penaruh yang kuat positif untuk anaknya Yang keempat Yaitu jenis-jenis pola asu orang tua menurut para ahli Yang pertama Pola asu autoriter ditandai dengan cara menghasu Anak dengan aturan-aturan yang ketat Memaksa anak untuk berlaku seperti orang tuanya Dan membatasi kebiasaan anak untuk bertindak atas nama diri sendiri Yang kedua pola asu dan demokratis Mempunyai ciri Mempunyai ciri orang tua memberikan pengakuan dalam menjadi anak Mereka selalu mendorong anak untuk membicarakan apa yang ingin Apa yang ingin bicarakan secara terbuka Yang ketiga pola asu permisif Adalah orang tua memberikan kebebasan Penuh pada anak untuk Berbuat anak dianggap sebagai sosok yang matang Yang kelima Yaitu faktor yang mempengaruhi pola asu Satu Kepribadian orang tua Hal ini sangat mempengaruhi pola asu anak Misalnya orang tua yang lebih gampang marah Mungkin tidak akan sabar dengan perubahan rupa Orang tua yang sensitif lebih sulit untuk mendengar Lebih sulit untuk didengarkan anak Yang ketiga persamaan pola asu yang diterima orang tua Sadar atau tidak sadar Orang tua bisa mempraktekan hal-hal yang pernah didengar Dan dirasakan dari orang tuanya sendiri Yang ketiga agama Pola asu agama atau keyakinan Dan keempat pengaruh lingkungan Yang kelima status sosial ekonomi Dan keenam kemampuan anak Yang keenam Yaitu ciri-ciri pola asu Yang pertama yaitu Pola asu yang permisif Dapat disebut sebagai pola asu dengan toleran atau penukesabaran Ciri-ciri gaya pengasuhan ini adalah Mewakili beberapa aturan atau standar berlaku aturan tidak konsisten Jangan berharap terlalu banyak sama anak Tetap terus mencintai anak Yang kedua pola asu otoritatif Dikenal dengan pola asu demokratis Dimana orang tua bersama anak berbicara bersama Untuk mendapatkan solusi bagi Keduanya Yang ketujuh Yaitu peran ayah dan ibu dalam pengasuhan Peran ayah dan ibu dalam pengasuhan Ayah dan ibu memiliki perannya yang sama Dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak Supaya optimal Sehingga anak tidak kehilangan kesesayang Dari kedua orang tuanya Disitu peran ayah dan ibu harus sama-sama Harus seimbang Yang terakhir Gaya pola pengasuhan dalam pandangan Islam Nah disini yaitu Yang pertama itu menyelamatkan fitrah islamnya anak Maksudnya disini menunfaatkan berbagai sempatan Ketika berkumpul bersama anak Baik siang maupun malam Atau menjelaskan tentang kemanusiaan Allah Kemahakwasan Allah dalam menciptakan manusia Atau menanamkan tauhid akhidah dalam jiwa anak Yang kedua itu mengembangkan potensi pikir anak Potensi pikir anak karena potensi yang membedakan makhluk Allah Yang bernama manusia dan makhluk lain Yang ketiga mengembangkan potensi rasa Setiap anak juga dilengkapi dengan potensi rasa Perasaan yang dijiwai oleh kaedah Islamia Anak akan tumbuh dewasa menjadi orang yang berakhlak baik Dan menjalin hubungan samping cipta Dengan berakhlak baik pula Dalam bergaul sesama makhluk ciptaannya Itulah penamparan materi saya Kurang lebihnya mohon di maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh